Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini kelas 11 AP. Jadi, untuk satu tahun ke depan bersama ibu, kita akan bertemu di kelas untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Oke, buat yang belum kenal ibu, perkenalkan nama ibu Mas Hanwati Rase. Kalian bisa panggil ibu Bu Ana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bab satu ya. Oke, jadi materi kita hari ini tuh berhubungan sama ini. Nah, ini apa coba? Ini adalah alat-alat atau benda-benda, bisa dikatakan perlengkapan atau peralatan yang ada atau yang sering digunakan di kantor. Nah, jadi hari ini pembahasan kita itu mengenai ini ya. Nah, masuk ke bab satu. Bab satu itu adalah ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Jadi, nanti setelah kalian mempelajari bab satu ini, kalian mampu, harus mampu menjelaskan yang namanya konsep sarana dan prasarana kantor. Terus, mampu menganalisis kegunaan sarana itu, dan mampu mengklarifikasikan jenis sarana dan prasarana kantor, serta mampu mengelola sarana dan prasarana kantor. Gitu dia. Oke, yang pertama, definisi sarana dan prasarana kantor. Sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu dari suatu proses produksi. Contohnya itu mobil, sepeda, motor, becak, dan lain sebagainya. Dari contoh yang ibu kasih ini, berarti ini adalah contoh dari sarana transportasi. Sementara prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya yang namanya produksi. Contoh dari prasarana itu, jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas. Jadi kalau contohnya tadi sarana transportasi adalah mobil, maka prasarananya adalah jalan. Seperti itu dia. Atau bahasa simpelnya, sarana itu dapat ditunjukkan untuk benda-benda yang dapat bergerak. Sementara si prasarana itu biasanya ditunjukkan untuk barang-barang yang tidak bergerak. Menurut Joya Wirono, fasilitas atau sarana itu adalah alat yang digunakan atau alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Berarti simpelnya seperti ini, fasilitas atau sarana itu adalah alat atau benda yang mampu membuat tujuan kita tercapai. Jadi kalau misalkan tidak ada sarana dan prasarana, maka tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu tidak tercapai dengan baik. Atau bisa juga dikatakan aktivitas pembekalan. Jadi sarana-prasarana ini bisa dikatakan pembekalan. Pembekalan itu sendiri itu mempunyai tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Jelas ya, dengan adanya sarana dan prasarana kantor, sudah pasti terjadi penghematan waktu dan penghematan tenaga di dalam menjelaksanakan kegiatan. Sedangkan tujuan yang kedua, mengetahui barang atau peralatan yang rusak dan untuk pertimbangan inventarisasi. Jadi maksudnya seperti ini, dengan adanya aktivitas pembekalan tadi, maka kita bisa menghitung nih, berapa sarana atau berapa benda-benda atau berapa alat-alat yang masih ada tersedia di kantor. Atau bahasa simpelnya inventarisasi. Nah, pembekalan kantor tersebut itu meliputi empat. Jadi yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor, atau biasa disebut dengan office supplies, yaitu alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar bisa selesai lebih baik, cepat, dan tepat. Jadi peralatan atau perlengkapan kantor ini ibu bagi menjadi lima kategori ya. Kategori pertama itu disebut dengan lembaran, berarti berbentuk lembaran atau kertas. Contohnya itu kertas APS, map kertas, formulir, dan lain-lain. Nanti bisa tambahkan lagi ya. Sementara jenis yang kedua itu non-lembaran, berarti tidak berhubungan sama kertas. Contohnya gunting, lem, dan lain sebagainya. Sedangkan buku, contohnya itu kayak kamus, nota, buku telpon, itu termasuk jenis peralatan yang dalam bentuk buku. Dan ada juga habis pakai, jadi habis pakai nanti lawannya itu tahan lama ya. Jadi contohnya habis pakai itu kayak kertas, tinta, spidol. Kenapa kertas, tinta, spidol kita masukkan ke habis pakai? Karena definisi habis pakai itu, kalau sudah kita pakai, maka kita tidak akan bisa gunakan lagi karena dia sudah habis. Sementara tahan lama, kalau dia kita gunakan berulang-ulang, dia tidak akan habis, dia tetap utuh. Contohnya gunting, kalau sekarang kamu pakai gunting, dua tahun lagi apakah gunting itu habis? Enggak, gunting itu tetap ada gitu ya. Nah, itulah jenis dari si peralatan atau perlengkapan kantor ya. Yang kedua, itu mesin-mesin kantor, apa yang bisa disebut dengan afis mesin. Yaitu alat yang digunakan untuk mencatat, mengiri, mengganda, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanik, elektrik, maupun magnetik. Contohnya itu adalah kalkulator, jadi ini dari mesin kantor ini, dia itu mempercepat, mempercepat namanya pekerjaan kita. Contohnya kayak kalkulator, kalau misalkan angka itu 9 digit, dikali dengan 9 digit, maka kan kewalahan lama. Jadi adanya mesin seperti kalkulator, itu akan mendapatkan hasil yang cepat dan akurat gitu ya. Contohnya ini lagi komputer. Jadi dengan adanya komputer, kita terbantu dalam melaksanakan yang namanya kegiatan administrasi. Dan masih banyak contohnya ya, nanti bisa dibaca di buku. Yang ketiga, itu perabot kantor, atau biasa disebut dengan ofis furniture. Jadi, kalau perabot kantor ini, dia itu benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, baja, atau plastik. Yang gunanya itu membantu pelaksanaan tugas atau pekerjaan kantor. Contohnya itu tau lah ya, meja, itu kayu kan. Kalau dari besi, contohnya berangkas. Kalau misalkan dari plastik, contohnya itu rak buku, dan lain sebagainya. Sementara jenis yang keempat itu adalah interior kantor, atau biasa disebut dengan ofis interior. Nah, si interior kantor ini, itu tujuan ini hanya untuk memperindah ruangan. Banyak dong contohnya, bisa kita lihat di rumah kita, bisa kita lihat di kantor, bisa kita lihat di sekolah. Contohnya kayak lukisan, pas bunga, tanaman hias. Bahkan foto presiden itu juga termasuk untuk memperindah. Nah, itulah jenis pembekalan. Selanjutnya, bu, apa sih gunanya sarana dan prasarana kantor itu harus ada? Pasti ada dong. Yang pertama, sebagai penunjang kegiatan kantor. Kok bisa? Ingat, sarana dan prasarana tadi itu tujuannya untuk membantu terselenggarannya kegiatan perusahaan. Berarti kalau nggak ada sarana dan prasarana, akan susah kegiatan kita gitu ya. Yang kedua, itu untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Jelas, kalau udah ditunjang, udah pasti dia akan cepat gitu ya kan. Jadi dengan kecepatan itu, maka terlaksanalah kegiatan kantor tadi. Yang ketiga, memperoleh hasil pekerjaan yang lebih memuaskan. Benar, karena sarana dan prasarana ini sifatnya mengefektifkan dan mengefisienkan yang namanya kegiatan, maka hasilnya itu akan lebih memuaskan gitu. Karena kita punya target waktu dan dia bisa cepat dengan selesai. Seperti itu dia. Yang keempat, sebagai aset kantor. Jelas, kalau nanti kalian punya teman, anak akuntansi, itu anak akuntansi itu menghitung aset perusahaan juga kan. Jadi salah satu aset perusahaan itu adalah peralatan kantor. Contohnya kayak komputer. Komputer itu termasuk juga sebagai harta kantor. Dan dia nanti akan dimilai dalam bentuk rupiah atau nominal. Dan yang kelima, itu memberikan kenyamanan kerja bagi si karyawan. Misalkan nih, kita udah kerja, pasti jenuh kan? Jenuh. Karena yang kita kerjakan itu-itu aja, mulai bosan. Misalkan ada di situ yang namanya speaker, atau ada di situ yang namanya komputer, kita bisa pasang musik. Nah, kalau kita pasang musik dengan suara yang pelan ya, jangan suara yang kuat. Kalau suara yang kuat itu nanti jadi kayak lapu gitu dia. Jadi dengan suara yang kecil atau suara yang halus, musik itu kita putar, maka mood kita juga akan balik gitu dia. Jadi kita akan nyaman gitu dia. Nah, kalau kita nyaman, udah pasti konsentrasi kita meningkat nggak? Iya, makanya manfaat yang ke-6 dari adanya sapras itu adalah meningkatkan konsentrasi karyawan. Nah, kalau kamu konsentrasi, berarti kamu bisa meningkatkan produktivitas. Maka manfaat yang ke-7 itu adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang karyawan awalnya tidak bersemangat, karena dia bersemangat, maka dia akan produktif. Yang kedelapan, itu menghemat secara fisik, tenaga, dan pikiran manusia. Hei, jelas dong ya, karena ingat tadi, tujuannya pada hakikatnya, saprasi itu mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan manusia. Yang kesembilan, mengurangi kebosanan dan keletihan pekerja apabila harus mengejarkan pekerjaan berulang-ulang. Nah, itu udah ibu jelaskan untuk poin nomor 5 tadi. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu. Jelas ya, karena sudah efisien dan efektif, sudah pasti waktu kita akan sedikit untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tadi kita hari ini, ibu harap kalian membaca ulang buku kalian, karena lebih lengkap yang ada di buku. Yang ibu tampilkan ini hanya sebagian kecil atau cuplikan atau garis-garis pentingnya saja yang tertaruh di buku. Jadi, untuk penjelasan lebih lengkap, kalian bisa baca buku gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ibu kasih tugas, dikerjakan, jangan ngerjakannya korupsi, usahakan kerjakan itu dengan baik ya. Ingat, untuk menjadi orang yang besar, kita harus mulai dari hal yang kecil gitu. Hal kecil itu salah satunya adalah mengulang. Gitu dia. Nah, sebelum kita akhir pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, supaya apa yang kita terima hari ini, bisa bermanfaat bagi kita, memberikan hal positif buat kita sekarang, maupun di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita berdoa. doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata ibu, katakan, semangat pagi, tetap jaga kesehatan, dan salam cerdas.